Saat melakukan sidak parsel lebaran di salah satu toko di kawasan Pagar Dewa, Bepom dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu menemukan adanya rokok di dalam parsel untuk lebaran. Melihat hal tersebut, Kepala Bepom meminta kepada pemilik toko agar rokok tersebut dikeluarkan dari dalam parsel, karena rokok dianggap tidak wajar menjadi salah satu isi dari parsel. Dan dikhawatirkan, rokok tersebut akan disalahgunakan oleh anak-anak. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya rokok-rokok tersebut oleh pemilik toko dikeluarkan dari dalam parsel. Dalam lebaran kita akan melakukan pemantauan terhadap produk-produk yang sering digunakan di bulan Idul Fitri, di perira Idul Fitri. Nah, tadi kita sudah turun di dua sarana. Pertama, sarana yang menjual parsel. Kita temukan, ya, ada rokok dalam parsel. Ini tidak logis, gitu ya. Agar rokok ini sama lah. Ada alkohol di dalam parsel juga tidak boleh. Makanya tadi kita minta itu agar rokok dikeluarkan. Kemudian kita datangin salah satu distributor minuman. Yang mau minum-minum ini banyak dikonsumsi di waktu hari lebaran. Kita lihat, teman-teman sudah bisa lihat sendiri bagaimana penataan dan penyimpanan barang-barangnya. Dan terutama barangnya tidak ada yang kedolarsan. Sementara itu, pemilih toko tidak mempermasalahkan jika rokok-rokok tersebut dikeluarkan dari dalam parsel. Selain itu, parsel-parsel yang berisi rokok tersebut merupakan pesanan dari salah satu perusahaan rokok cabang bengkulu. Perusahaan tersebut meminta agar memasukkan produk perusahaan mereka ke dalam parsel lebaran yang mereka pesan. Ini yang pengesan, gitu. Kita kan menyiapkan parsel, jadi permintaan dari pengesan aja, gitu loh. Bantu morderan, lah. Ya, orang minta itu, kita masukin. Kalau kita sih, parsel kita yang hanya makanan. Nah, mereka, kita masukin. Tapi setelah diambil ini, nggak bakalan masukin rokok lagi ya, Bang? Gimana? Nggak bakalan masukin rokok lagi, walaupun itu pesanan? Ya, enggak lah. Kita ngapain masukin rokok? Tapi ini tadi pernah pesanan. Kan pernah pesanan. Terus, dengan dikeluarkan yang dikasih, gimana ya, Bang? Ya, enggak pesanan. Kalau kita sih, enggak masalah. Tidak parsel yang dilakukan oleh Bepom dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya menjelang lebaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan parsel, makanan, dan minuman yang beredar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak menyelang lebaran ini akan terus dilakukan oleh Bepom dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu sampai Hamin 2. Ria Restuhar Dianti melaporkan.